Wama khalak turjidna wal insa illa liya'udun Suruh beribadah kita Berjamaah itu rahmat, berpecah belah itu azab Kita bisa lihat umat islam kalau bersatu dimanapun berada nih umat rasanya Umat islam bersatu Apapun yang dilakukan Problem kehidupan di dunia ini Bisa diatasi Masalah apa? Kemiskinan bisa Dengan dana umat islam bersatu Dengan zakat yang dikumpulkan Imbak yang dikumpulkan Sedegah yang dikumpulkan Maka bisa terhentaskan Mereka yang tidak bisa sekolah dikasih beasiswa Kenapa umat islam bersatu membayar zakat? Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Minisme IPB Dan bajenaz potensi zakat di Indonesia Perhubungan 217 triliun Tahun 2017 Dalam potluck 2018 Zakat itu terkumpul secara nasional Baru 5,02 triliun Sudah sampai 3% atau belum kira-kira? Belum sampai 3% Potensinya 217 triliun Baru 5,02 triliun Saja Manfaat zakat luar biasa Mereka yang tidak bisa sekolah Di sekolah yang gratis Mereka untuk akses ke rumah sakit Yang gratis Bisa Menggunakan ambulan gratis Bisa Perpustakaan gratis Sudah diterapkan Oleh berbagi lembaga zakat Karena buah dari bersatu Inahnya bersatu luar biasa Memberikan rahmat Dalam surah Al-Anbiya Ayat 107 Bukan kalau telah menegaskan Dalam firman Ya Wama Amusana Ilah